bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku semuanya selamat datang kembali di channel youtube belgamid oke untuk video kita kali ini kita akan membahas seputar sandal ukir ya teman teman kita akan memberikan tips dan trik bagaimana teman teman bisa membuat sandal ukir yang halus dan rapi ya jadi untuk langkah yang pertama teman teman bisa menyiapkan ini ada easy cutter kita gunakan easy cutter yang kecil kita gunakan merek kenko harganya murah sekali hanya 4500 dapat 5 buah pisau ini teman teman bisa menggunakan cara ini bisa dibalut menggunakan kertas lalu disolasi tinggal diganti seperti ini atau teman teman bisa menggunakan tempat cutternya itu juga bisa lebih nyamannya pakai cara apa terserah teman teman kalau kita pakai cara ini untuk yang kedua siapkan sandal yang sudah disayat pertama buat polanya untuk cara membuat tulisan ini polanya ini teman teman bisa menonton di video sebelumnya cara manual membuat pola untuk sandal ukir nama untuk langkah selanjutnya teman teman tinggal sandalnya ditekuk seperti ini ditekuk agar bekas sayatannya itu terbuka nanti tinggal di sayat seperti ini pelan pelan saja tajam nanti jangan sampai mampir ke jempor oke seperti ini pelan pelan saja yang penting hasilnya halus dan rapi ini usahakan pisau harus selalu tajam ya teman teman nanti kalau pisaunya sudah tumpul kalau disaat nyayat atau mengater atau ngelotok itu sudah dirasa sudah tumpul pisau cutternya bisa teman teman potong menggunakan tang ya dipotong pakai tang bukan pisaunya itu seperti ada garis garisnya itu itu tinggal dipotong menggunakan tang nanti pisaunya akan tajam kembali teman teman awet itu untuk ngelotok itu satu cutter itu bisa 10 sandal teman teman untuk ngelotok ya untuk ngelotok saja kalau untuk memotong polanya itu ya kurang teman teman paling satu pisau ini bisa untuk dua pasang sandal kalau untuk memotong polanya itu kalau untuk ngelotok awet teman awet tajamnya nah untuk langkah selanjutnya teman teman caranya agar sandal ukir teman teman halus dan rapi ini prosesnya teman teman tarik pakai tangan kiri selanjutnya di cutter atau disayat pelan pelan seperti ini nah ini disayat seperti langkah yang pertama tadi ini pelan pelan saja teman teman agar hasilnya halus dan rapi tidak usah terburu buru jadi kalau terburu buru gak fokus malah hasilnya kurang baik kurang halus kurang rapi nanti kalau dijual ya pelanggannya atau pembelinya itu nanti kecewa teman 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 kalau menginginkan video 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 yang lainnya teman teman bisa melihat atau menonton di playlist kami yang berjudul cara mengukir sandal jepit disana banyak sekali ada puluhan bahkan mungkin ada ratusan video yang membahas tentang sandal ukir jadi teman teman bisa membuat sandal ukir nama bagaimana teman teman membuat pola sandal ukir bagaimana teman teman membuat sandal ukir wajah logo jadi kita berikan atau kita membuat channel ini agar mempermudah teman teman yang masih pemula bisa tahu rahasia tukang ngukir sandal itu seperti apa jadi untuk membuat logo sketsa wajah itu mudah sekali teman teman silahkan cek di playlist kami jadi kita usahakan teman teman bisa membuat sandal ukir yang mudah meskipun teman teman tidak mempunyai bakat menggambar jadi bisa untuk kreasi sendiri bisa untuk untuk apa itu teman teman untuk usaha sampingan atau untuk hadiah pengen ngasih hadiah yang unik teman teman bisa membuat sandal ukir silahkan berkunjung di playlist kami dan jangan lupa teman teman untuk subscribe channel kami dan juga like share dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar teman teman tahu saat kita upload video terbaru teman teman bisa menontonnya dan juga terima kasih untuk sahabatku semuanya teman temanku semuanya yang setia menonton channel youtube ilgama id kami doakan selalu sehat walafiat oke seperti ini teman teman caranya teman teman tinggal di saya untuk langkah yang pertama tadi ya teman teman siapkan pisau cutternya yang baru yang tajam pokoknya pisaunya harus selalu tajam yang kedua proses mukirnya ditarik sayap tarik sayap usahakan warna putihnya itu terbuang atau terangkat atau terkelotok teman teman agar tampilan sandalnya itu bersih keren elegan walah pokoknya josh tidak ada duanya dipakai untuk jalan jalan juga oke karena sandal ini unik nah ini cocok sekali buat teman teman yang sedang belajar membuat sandal lukir bisa subscribe channel kami bisa menonton video ini jadi ini kami buat channel ini untuk teman teman yang masih pemula yang ingin belajar membuat sandal lukir bisa ditonton videonya bisa diikuti channelnya kita juga membuat lukisan bakar yang mudah teman teman bisa menonton di playlist kami cara membuat lukisan bakar menggunakan solder murahan ada juga ada juga tentang playlist soal seputar cat tembok juga ada pokoknya ada beberapa playlist kami di channel ini membahas tentang cara membuat sandal lukir cara membuat lukisan bakar dengan solder seputar cat tembok jadi channel ini insyaallah bermanfaat bagi rekan rekan semuanya yang ingin belajar berkreasi memulai usaha sampingan oke seperti itu teman teman ya caranya tinggal ditarik sayat tarik sayat hasilnya seperti apa simak videonya sampai selesai jika ada suatu hal yang ingin dipertanyakan teman teman boleh corak corak di kolom komentar pasti akan kami jawab ya teman teman oke seperti itu semoga bermanfaat dan ini hasilnya keren kan teman teman oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati